Halo selamat berjumpa kembali dan selamat datang kembali masih bersama kami JP Channel dan untuk buku yang terus bersemangat yang menunaikan ibadah puasa Selamat berpuasa saja ya dan untuk malam hari ini kami akan mencoba memberikan solusi cara unbreak atau cara flashing Asus Zenfone Live L1 atau Asus X 00RD yang menggunakan QVIL dan device ini hanya terbaca 9008 saja jadi eh disini kami menyebut menyebutnya adalah unbreak ya baik namun sebelumnya silakan luangkan waktu anda sebentar untuk subscribe channel kami bunyikan gambar loncengnya agar anda bisa mendapatkan update terbaru dari kami JP Channel Baik kita coba lihat saja yang device nya dan disini sudah ada device Asus X 00RD atau Asus Zenfone Live L1 dan device ini memang sudah tidak bisa eh booting atau tidak menyala sama sekali apalagi bisa masuk ke droid boot ya karena ketika disambungkan ke PC device ini hanya terbaca 9008 namun jika eh Anda memasukkan eh device ini ke PC lalu masih saja belum terbaca 9008 Anda bisa mencoba eh masuknya di sini menggunakan kedua tombol boot ya volume atas dan volume bawah baik untuk itu kita coba lihat saja file-nya nah disini sudah ada file firmware menggunakan QVIL ya seperti ini dan untuk QPST menggunakan versi eh 2734 8,3 seperti ini kita coba buka QVILnya nah disini belum ada port ya jadi eh memang device nya belum terhubung ke PC jadi no port available dan untuk select build type kita klik flat build lalu kita arahkan ke folder firmware Asus yang sudah kita ekstrak tadi seperti ini lalu pilih program MMC firehose dan kita pilih load xml lalu pilih raw program O dan juga patch O seperti ini setelah itu kita bisa sambungkan device nya ke PC ya baik kita coba tekan saja tombol boot ya kedua untuk tombol boot volume atas dan volume bawah Apakah device ini benar bisa masuk 9008 nah seperti ini ya Qualcomm HSUSB KID Loader 9008 dan disini sudah ada nampak Qualcomm kiri downloader 984 setelah itu kita klik saja menu download seperti ini agar proses flashing bisa berjalan ya ya kalau misalkan eh download file sahara file seperti ini kita close dulu lalu kita buka kita buka kecilnya nah seperti ini kita pilih lagi flat buit lalu kita langsung tekan saja download nah proses flashing berjalan ya seperti ini kita bisa menunggunya sampai proses flashing ini selesai dan ada kita progress bar berwarna biru seperti ini akan muncul dan kita bisa menunggunya selamat menikmati 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 nah seperti yang anda lihat di sini ya download sukses berarti proses flashing asus X 00R di unbreak ini atau hanya terbaca 9008 ini sudah sukses ya seperti ini kita bisa exit saja lalu kita lihat ya devicenya Apakah setelah flashing menggunakan kuil tadi berhasil ataukah tidak kita coba tekan saja volume ke apa tombol powernya ya karena tadi memang sudah masuk ke mode Qualcomm 9008 jadi untuk menyalakan atau menekan tombol powernya agak lama ya seperti ini nah agak lama memang ya kalau misalkan semua device Qualcomm setelah flashing atau masih di dalam posisi Qualcomm 9008 Anda jangan panik dulu ya karena memang tombol power untuk menyalakannya memang agak lama kita coba tunggu saja hasilnya apakah ini selesai ataukah masih eh sudah sudah fix ya karena pada awal device ini hanya terbaca 9008 dan setelah flashing tadi sekarang sudah ada harapan untuk hidup ya karena sudah menyala ada sudah booting ya ada logo asus seperti ini nah seperti yang Anda lihat di sini ya asus X00RD ini berhasil kita atasi dengan kendala awal yaitu tidak bisa masuk droid boot atau tidak menyala sama sekali dan hanya terbaca 9008 ketika kita sambungkan divisenya ke PC dan sekarang divisenya sudah bisa masuk ke settingan ya untuk beberapa settingan yang akan kita setting dulu sebelum kita masuk ke home screen ya kita coba coba eh coba setting dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah selesai sudah dan kami berhasil bisa mengatasi asus X00RD hanya terbaca 9008 atau asus X00RD ini untuk membuat link di unbreak ya baik seperti ini hasilnya dan sukses menggunakan qfil tool dan menggunakan firmware eh kufil ya khususnya namun jika eh pada kufil masih terus-menerus eh anda lihat bahwa sahara file dan ataupun apapun eh anda coba restart secara PC Anda koneksikan kembali device-nya atau dengan cara apapun namun masalah sahara pilot tetap saja muncul mungkin ICMMC yang sudah lemah dan sudah tidak layak kita flashing menggunakan firmware yang sudah kami gunakan tadi ya dan ya kebetulan di sini device kami memang ICMMC nya masih layak kita flashing dan berhasil ya dengan nampak seperti ini dan demikian eh sahabat konten untuk kali ini tentang resolusi X 00RD atau asus X 00RD hanya terbaca 9008 Baiklah jangan lupa untuk subscribe berikan komentar Anda dan membunyikan gambar loncengnya agar Anda bisa mendapatkan dan update terbaru dari kami JP Channel Terima kasih dan salam xico Terima kasih telah menonton haha coba